Aku pengen cerita, di Prodiku kan Prodita Diris Bahasa Indonesia ya Setiap ditanya sama orang-orang, wah kakak internasional ya, wah keren katanya Alhamdulillah gitu, jurusan apa Bahasa Indonesia? Mereka langsung kayak, hah kok bisa? Jadi kalau dibilang Bahasa Indonesia itu ngapain gitu Bahkan dari kayak pemberitaan, itu kan jalurnya memang jadi wartawan Itu jangan anggap remeh jadi wartawan Karena itu apalagi kalau jadi ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat KTV, kembali lagi di program Madura Podcast Bersama aku Atila Lusyanti atau biasa dipanggil Ayla Nah di episode kali ini, kita kedatangan tamu yang sangat spesial Dan akan membagikan cerita menarik tentang pengalamannya KKN Internasional di negeri jiran Nah dia adalah Kak Siva Yunita Sari yang baru aja menyelesaikan KKN Internasional Dan siap untuk membagikan cerita menarik dan pengalamannya Halo kak, selamat datang di KTV Terima kasih banget udah nyempetin buat bincang-bincang santai di Madura Podcast kali ini Selamat siang ya, saya Siva Yunita Sari Ya mungkin bisa disapa penonton-penonton bisa dikenalkan kakak dari jurusan apa, dari universitas apa Halo penonton KTV, aku Siva Yunita Sari, jurusan Prodi Tadris Bahasa Indonesia YIN Madura Semester ini kak, semester 7 Semester 7 Kayaknya saya tuh gak mau ini ya, gak mau tua semesternya Pengen dimudah terus gitu ya Oke sebelum masuk ke pembahasan inti, pengen nih nanya kabarnya kak Siva Aktivitas yang dijalanin apa aja setelah pulang dari Malaysia gitu Oke, setelah aku pulang dari Malaysia tuh kak, sebenernya agak santai sih Iya Soalnya setelah datang dari KKN Malaysia, aku tuh gak usah PPL Setelah KKN harusnya kan lanjut PPL kan ya Oke Nah, itu gak ada untuk KKN Internasional, kayak jalan VIP gitu Oke, enak ya Iya, enak banget kayaknya Karena memang itu benefit dari kita ikut KKN Internasional Oke Dan kegiatan Siva juga selain gak usah PPL Fokus selesaikan laporan dan artikel yang gunain itu pakai data Malaysia kak Oke, gimana itu kak? Data Malaysia itu kayak apa tuh bentuknya? Untuk data Malaysia sebenarnya kita ambil dari Kita kan terjun ya di waktu Malaysia Kita terjun ngajar di sanggar bimbingan Nah, di sanggar bimbingan itu kak kita ada sekitar 7 sanggar yang kita tempatin Kalau saya sendiri itu di Al-Amin segambut Nah, jadi disitu saya difokuskan untuk mengajar sekitar anaknya tuh usia 5, 6, 7, ada yang sampai 11 tahun Nah, gitu dan itu kita disana ngajar dan data-data yang kita dapat itu dari itu Oke kak Awal pertama kali datang kak, saya langsung melakukan post-test kepada anak-anak Biar tahu sampai mana kognitif atau pengetahuan mereka di kegiatan atau pembelajaran mereka gitu Karena kan kalau kita mau ngajar nih ya Kita juga harus tahu ini pengembangan atau pengetahuan anak-anaknya tuh sampai mana gitu Iya, betul-betul Ada yang pinter di pembelajaran atau temetikannya kak Ada yang pinter di bahasa Indonesianya Ada yang pinter di ini Pengetahuan Kayak kecerdasan spasial gitu ya Iya, betul Dan ngaji juga sih Oke Kita difokusin kayak gitu Setelah melakukan post-test kak, kita melakukan pre-test Oke Akhir Hampir mau pulang Nah, itu data-data Malaysia yang saya dapatkan Nah, untuk yang kakak Indonesia gimana yang pas Banyakan ya kak ya Teman-teman saya tuh nanya Adik-adik tingkat tuh nanya Kak, Kak Siva gimana sih caranya ikut itu tes-tesan Malaysia katanya Pengen kak kakak internasional Soalnya mereka kepengen karena gratis kak Oke, gratis Iya Jadi kita full di biaya kampus Oke, berarti programnya dari kampus gitu kak? Iya, programnya dari kampus Kita yang ke Malaysia ada dua program kak Iya Program yang pertama KKN Malaysia KKN internasional di Malaysia Program yang kedua itu ada SMP Student Mobility Program Oke, oke Yang disitu tuh kalau SMP fokus kita konferensi Yang skopus Tingkat internasional Sama profesor yang ada di Malaysia juga IAUM Kita bertempat tinggal selain di KKN itu Saya di Al-Amin Segambut Nah, saya juga Itu lima hari sebelum pulang Saya tinggal di kampus asrama IAUM IAUM Oh, dasaramanya di sana? Universitas Malaysia Oh, Universitas Malaysia Jadi di sana saya fokus teman-teman yang 19 orang Kan kita 19 orang nih kak Yang berangkat itu seleksian Iya Jadi kita berangkat ke sana Acara yang kegiatan KKN itu Kita Apa ya Selesaikan terlebih dahulu Sekitar ada tiga mingguan Lanjut ke program SMP Di IAUM Di Universitas Malaysia Gitu kak Dan kita Setelah itu Gimana caranya yang dapet Tes-tesan Malaysia yang bisa gratis Iya Itu kita juga muter otak Oke Kayak Oke lah Dari kampus Kita dibiayain Dan kita gak ada biaya sama sekali yang ke Malaysia Iya Tapi kita harus ada timbal balik Ke kampus yang mana itu harus Kita terbitin jurnal Atau artikel di jurnal minimal Sinta 3 Waduh Dan itu harus wajib data Malaysia Oke Tanpa data Malaysia itu Susah lah Kayak gitu Karena juga sayang banget kan Kita udah ada di Malaysia Terus gak ngambil data-data yang ada di Malaysia Iya Kayak gitu Dan Kalau saya Lebih ke kayak Kalau pengen ikut Tes-tesan Malaysia Seleksinya Itu Pertama Seleksinya tuh ada dari bahasa Kita dites dari bahasa Inggris dan Arab Oke Sebelum kita berangkat Ke Malaysia Yang seleksi 19 orang itu yang masuk Terus kita dari Sertifikat kejuaraan Oke Paling bagus Kalau nasional Oke Jadi kalau bisa nasional Itu bagus banget Tapi kalau meskipun tingkat Jawa Timur Gak apa-apa Jawa Timur Atau mungkin Masih kebupaten Iya Tidaknya ada Sertifikat kejuaraan Minimal berapa kak? Minimal 3 sih Minimal 3 Oke 3 Buat sahabat KTV Yang tertarik nih Buat ikut KKN nantinya Yang udah mau semester 7 ya kak Atau Sudah semester 6 Itu bisa menyiapkan Dari sekarang lah ya 3 sertifikat Kalau bisa Nasional Iya Biar lebih Lobinya langsung masuk Gitu kan Oke Iya iya Saya tertarik nih kak Bentar lagi Saya kan udah Mau juga kan ya Pengen tertarik KKN Nyoba-nyoba gitu Iya Ada sih juga Dari KKN yang lain Kita kan collab ya Sama KKN yang lain Dari kampus lain Waktu itu juga ada Dari Universitas Jember Di situ Oke Saya ketemu juga Saleng safe Nambah relasi ya Iya betul Nah Tapi bedanya katanya Dia itu Dari kampusnya Gak dibiayain kak Berarti biaya sendiri gitu ya kak Iya Dia biaya sendiri Dan Itu di nominalnya disebutin kan 7 juta katanya Waduh Jadi mungkin untuk kampus lain Yang tidak ada program Seperti kampus IAIN Madura Jadi mungkin menyiapkan dana Estimasi sekitar 7 juta Gitu Itu kalau misalkan Mahasiswa Madura ya Itu bisa dibilang Dompetnya udah kena kanker gitu Iya Kantung kering Langsung Kayak gak mau berangkat Ah kalau 7 juta gitu Jadi kalau saya pribadi itu Estimasi ya Kalau teman-teman Teman-teman ke TV Atau yang di kampusnya Ada program Kayak kampus IAIN Madura Itu bisa Cuma bawa uang Sekitar 500 ribu Atau 1 juta Cukup ya kak ya Cukup Karena kita makan Juga dibiayain disana Oke Kita makan Bukan makan tidur sih Tapi makan Kerjain tugas Terus tidur gitu Kayak gak berat-berat banget Tapi gak gampang-gampang banget Gitu Ya butuh effort lah ya Iya betul Setiap hal pasti butuh effort Kalau boleh tahu Berapa lama kak Masalah KKN-nya itu Sekitar 28 hari 28 hari Hampir 1 bulan lah ya Iya hampir 1 bulan Karena di paspornya itu Kita gak boleh Lebih di Kan kalau Kerajaan kan Sistem Malaysia itu Kerajaan Jadi gak boleh lebih Dari sekitar 1 bulan Kita disana itu Pelajar Tuh Jadi gak boleh lebih Dari sekitar 1 bulan Tapi 5 harinya Sorry 5 harinya itu Kita fokus di Program SMP Program SMP Gimana itu kak Ini yang lebih asik sih Karena program SMP Kita gabungan dari IAIN Madura Itu lagi ngirim Ngirim lagi 3 mahasiswa Semester 5 Semester 5 Kita kan semester 7 Mereka ngirim lagi Semester 5 Anak 3 orang Dan Para dosen Itu kita melawan Konferensi yang Skopus tadi Oke Jadi kita Untuk KKN yang 19 orang Kita itu Konferensi Presentasi Di Anggap seluruh Negara Karena kan Cangkupannya Internasional Kita pakai Bahasa Inggris Atau Bahasa Arab Kalau saya sendiri Pakai Bahasa Inggris Karena Bahasa Arab Agak Kurang Pakai Bahasa Inggris Jadi Di Konferensi Selain itu Kita melakukan penelitian lagi Yang tadi Yang pakai Data Malaysia Dan untuk Kita ada Ibadah camp Ibadah camp itu Kita semacam Ngisinya itu Ada Ceramah Dari Datuk Siapa Kalau disana disebutnya Datuk Jadi ada Kayak gitu Dan SMP Juga di IAUM Kita ada lagi Program lain Banyak sih Cuma kita Fokusnya nanti Di Nerebitin Jurnal yang Minimal Sinta 3 Karena kalau Sinta 3 Lebih mudah Dan Prodi saya sendiri Itu Kan sekarang Yang katanya saya Waktu itu Sekarang ini Fokus Di Lulusan Artikel Jadi Insyaallah Untuk angkatan kedua Itu akan ada Lulusan dari Prodi saya Tadris Bahasa Indonesia Yan Madura Itu sekitar 14 orang Lebih 14 orangan Untuk Lulus jalur Non skripsi Jadi gak usah skripsi Kak Langsung Waduh Enak ya Kak Iya Jadi gak usah ribet-ribet Apa itu skripsi Kayaknya ribet banget Gitu Kalau bisa artikel Khusus prodinya Kakak Atau di prodi lain Juga ada yang menyediakan Kayak gitu Kak Kalau di IIN Madura Setau saya Ada Di Prodi Prodinya lain Tapi Kayaknya Prodinya saya tuh Effort banget Para dosennya Apalagi Oke Plus nih buat IIN Madura nih Prodinya Kakak apa tadi Kak Tadris Bahasa Indonesia Jadi Prodinya saya tuh Lebih memfokuskan Untuk Kalau bisa Lulus jalur Artikel Oke Jadi ini baru angkatan kedua Kalau angkatan pertama Masih 2 orang Kemarin Tahun kemarin tuh 2 orang Berarti yang angkatannya Kakak ini Udah 19 19 orang Kalau misalkan Yang Ke Malaysia itu Dari Universitas lain kan ada juga ya Kak Ada Itu berapa banyak Kak Kuotanya itu Kuotanya mereka itu Bahkan Cuma ada yang dua berangkat Karena katanya biaya sendiri Terus juga Ada di Universitas ITS Tapi bukan ITS Ini ya Oh iya Bukan di WTS Bandung Tapi ITS yang lain Itu Mereka juga dua orang Berangkat sendiri Ada yang empat orang Juga berangkat sendiri Pure dari Dananya mereka Terus juga Ngelobby ke Kayak KBRI Di sana Itu masih susah Katanya Kalau kita itu Alhamdulillah Semua itu memang Dari program kampus Yang melobby itu Dari kampusnya Gitu Jadi kita hanya cukup Ngasih Timbal balik ke kampus Dan gimana caranya Biar IIN Madura Kan insyaallah Mau IIN ya Terlagi Jadi ada kabar baik Dan katanya Untuk Saya kan semester akhir Nah nanti akan Lulusnya Ini Sertifikaten IIN gitu IIN Bukan IIN lagi Dan kalau di Malaysia Sebenarnya Apa ya Berkesan banget Iya Soalnya Seumur-umur Kayaknya Keluar negeri Itu kayaknya Susah banget Apalagi saya perempuan ya Pasti tahu yang Perempuan yang agak Strict parent Iya Orang tuanya Lebih Lebih kayak Bukan ngekang Khawatir Khawatir Gitu Tapi karena memang Saya kan Ke Malaysia Pakai biaya sendiri juga Selain memang Dari kampus itu Udah dibiayain Untuk biaya hidup disana Seperti jajan lah Kayak jalan-jalan Ke LCC Ke Twin Stower itu Saya pakai biaya sendiri Kak Oke waduh Ini menarik banget nih Perempuan Wanita karil lah Disebutnya sekarang Iya Pakai biaya sendiri Kalau boleh tahu Bisa diceritakan nih Kak Dapat biaya itu Dari mana Kalau saya memang Dari awal Nampus Itu saya lebih suka Manage Manage kegiatan Aku tuh Kayak gini Aku biasa nulis Kegiatanku tuh Di buku kayak gini Biar apa Biar lebih manage aja Diatur gitu Nah jadi Awal memang Itu aku udah Pribadi Pure Aku pakai uang sendiri Kuliah gitu Baru semester 5 Semester 6 Aku dapat beasiswa Dari Bank Indonesia Waduh Jadi baru ini Karena baru tahu juga Kabar Bank Indonesia Padahal itu udah lama Tapi baru tahu infonya Semester 5 Jadi baru ikut Beasiswanya itu Dan Lebih-lebih Memang adalah Rencana memang Untuk KK Internasional Di Malaysia Oke Jadi memang udah Aku manage dari awal Udah aku atur Gimana caranya Biar aku tuh Bisa ikut KK Internasional Tanpa biaya Dan juga Ngebebanin orang tua Gitu Dan Aku lebih suka Apa-apa Aku bisa cari uang sendiri Gitu Jadi kalau punya uang sendiri Kan ya Kak Lebih Kayak Lebih puas lah ya Untuk Buat pakenya itu Lebih puas Banget Terus kita kayak Mau kemana gitu Gak usah Bu minta uang gitu Karena kan Apalagi Teman-teman juga Yang mahasiswa Apalagi mahasiswa baru kan Sekarang lagi mahasiswa baru Jangan Ini Jangan kepercintaan dulu Fokus aja Di Kependidikan Gimana caranya Biar bisa juga Kayak saya KKN Internasional Tanpa biaya Gitu Betul Ini bukan lebih Kayak pamer Bukan Tapi gimana Motivasi lah Kak Iya Motivasi Buat juga Biar orang tuanya Bangga kan Iya Gak usah biaya Terus juga Bisa banggakan orang tua Apalagi anak perempuan Dimana-mana kan Stigmanya sekarang Kayak Perempuan itu Apa ya Ngalahin Mau ngalahin cowok Gitu bilangnya kan Terus Orang-orang Mikir perempuan itu Gak bisa apa-apa Padahal Kita bisa membuktikan Ke Dunia Kalau misalkan Seorang perempuan Yang Juga bisa Iya juga bisa Entah itu berasal Dari mana aja Gitu Dari kalangan apa aja Itu bisa Ngomong-ngomong Yang tadi katanya Perempuan juga bisa Nah Kakak Aku pengen cerita Oke Di Prodiku kan Prodita diris bahasa Indonesia Iya Setiap ditanya Semua orang-orang Wah kakak internasional ya Wah keren Katanya Alhamdulillah gitu Jurusan apa Bahasa Indonesia Mereka langsung kayak Hah Kok bisa Katanya Untrestimate gitu ya Iya Karena mereka nganggepnya ya Jurusan bahasa Indonesia Emang bisa jadi apa sih Katanya Iya Nah Itu sering banget Dari awal Maba Kan Maba saya belum bisa Nunjukin ya Iya Prestasi-prestasi saya Karena memang saya masih Berproses Di semester awal Masih proses Tapi itu banyak banget Kecaman dari orang Bahasa Indonesia Kenapa pilih bahasa Indonesia Kenapa gak bahasa Inggris Atau bahasa Arab Yang Ruang pekerjaannya tuh Banyak gitu Katanya Saya bilang Bahasa Indonesia juga punya Peluang banyak Bahkan mungkin bisa melebihi Dari yang Yang menurut kalian Menurut mereka Itu Gak apa ya Kecil gitu Oke Jadi saya pengen buktiin Kalau bahasa Indonesia juga bisa Dan saya buktikan Bener-bener saya buktikan KKN saya Internasional Malaysia Tanpa PPL Lulus jalur skripsi Jadi Maaf Lulus jalur Tanpa skripsi Tanpa skripsi Artikel Jadi gak perlu Ribet-ribet sama artikel Eh sama skripsi Dan juga Beasiswa Beasiswa Jadi Prestasi-prestasi saya Alhamdulillah Saya juga memang dari semester awal Suka ini Debat Ikut lomba debat Kemarin Yang tahun kemarin 2023 Tingkat nasional Dan juga di Ilmiah Fokus di situ Jadi Kata Kalau dibilang Bahasa Indonesia itu Ngapain gitu Bahkan dari Kayak Pemberitaan Itu kan jalurnya Memang jadi Wartawan Itu Jangan Anggap remeh Jadi wartawan Karena Itu apalagi Kalau jadi ini Redakturnya Pimretnya Beda lagi Setiap Bahkan Kalau mau ngelobi Apa ya Tulisan-tulisan Itu juga bayar kan Jadi Jangan remehkan Bahasa Indonesia Prodi Bahasa Indonesia Terus Bahasa Indonesia juga Bisa jadi copywriting Sekarang kan lagi Tenar banget tuh Copywriting Iya AI Memang AI dari mana Kalau bukan dari ini Dari bahasa Indonesia kan Kepenulisan Jadi memang kolaborasi Jadi jangan anggap remeh Prodi Tadris Bahasa Indonesia Bisa lah Bahkan ya kak Dari yang kakak internasional ini Yang paling banyak Prodi yang ngirim Mahasiswanya tuh Prodi Tadris Bahasa Indonesia Empat orang Yang lain itu Satu dua orang Itu paling banyak Dua orang kayaknya Prodinya saya Tiga Empat orang Empat orang Yang berangkat Tadris Bahasa Indonesia Jadi Jangan anggap remeh Kalau ditanya Kenapa kamu Ambil jurusan Bahasa Indonesia Kalau ditanya kayak gitu Teman-teman Mahasiswa Jangan langsung berkecil hati Buktikan Kalau Prodi Tadris Bahasa Indonesia Itu bisa jadi Apa aja Yang bahkan Melebihi Ekspetasi mereka Yang meremehkan Prodi Tadris Bahasa Indonesia Iya betul Intinya Kalau Ini Kata saya Prinsip saya tuh kak Lebih ke kayak gini Kejar Capai Targetkan Apa yang kamu inginkan Dan apa yang kamu Wujudkan Karena Kalau bukan diri sendiri Siapa lagi Iya betul kak Sahabat kak TV Dengerin katanya Kak Siva tadi Buat orang-orang tua juga Yang selalu menganggap Anaknya itu Misalkan mau milih Jurusan bahasa Entah itu bahasa Indonesia Atau bahasa Inggris Atau bahasa yang lain lah Itu menganggapnya Oh gak ada pekerjaan Gak akan dapat kerja Dan lain-lain Kita kan belum ngejalanin Dan belum ada di sepatu itu Belum Betul banget Belum ada di posisi itu Jadi Dijalanin dulu Dicoba dulu Kita gak tau Kedepannya gimana Betul Dan untuk mahasiswa yang Banyak tanya ke saya Iya Karena saya sering Post story kan Bukan Teman-teman Kalau post story Bukan pamer Betul Niat beda-beda Ada untuk personal branding Dan itu pasti banyak komen Kayak gini Kak Siva Pengen Kayak kakak Gimana Aktif Produktif Jadi yang tanya Kayak gitu Aku pengen bilang Mulai proses itu Sekarang Karena Proses tanpa aksi Itu cuma bahasa-bahasi Waduh Keren Itu bisa jadi in quotes Teman-teman Jadi kalau memang Proses tanpa aksi Itu beneran cuma bahasa-bahasi Pengen kayak gini Pengen kayak gini Pengen kayak gini Pengen dengan juara ini Tapi gak ada Aksi Gak ada action gitu Buat ngelakuin itu Kalau cuma dipikir Di niat-niat aja Ya kapan gitu Buru-buru udah Udah tua aja Semester tua Iya betul Sayang banget gitu pasti Ini sedikit personal nih kak Kalau boleh tahu kakak Kelahiran tahun berapa? Aku Kelahiran 2023 Wah Jadi umur aku sekarang Sekitar 20-21 21 21 lah ya 21 Pengen muda sih kak Masih muda kok Masih muda Masih genzi lah ya Aku suka banget Kalau dibilang masih muda Wah 2003 teman-teman Di umur Yang 21 tahun ini ya Kelahiran 2003 Udah bisa KKN Internasional ke Malaysia Udah bisa Terbitin artikel Buku Nah Bicara tentang buku Waduh Bicara tentang buku Buku apa nih kakak terbitin Buku ini Non-fiksi Non-fiksi Buku non-fiksi sama fiksi Sama fiksi Kalau buku fiksi Kayak cerpen Kumpulan cerpen ada aku Ada Itu kumpulan antologi Ada juga Puisi Alhamdulillah Sekitar tiga buku Yang ini Yang fiksi Jadi yang kayak Cerpen Puisi Itu tiga buku Antologi Ada juga yang solo Yang sendirian Iya Kalau yang artikel Yang artikel Mdula Aku dua artikel Yang mana disitu Publish di Sinta tiga Jurnal Genjaran Dan satunya Baru Publish juga Di Sinta empat Oke Itu di web gitu ya kak Jadi bisa Lewat itu Jadi meskipun Saya gak kakak internasional Itu bisa memang Jalur artikel Tapi memang dari Kak internasional Jadi kalau kalian Ikut kakak internasional Nika Itu banyak banget Benefitnya Udah gak usah PPL Gak usah skripsi lagi Waduh Boleh Yang tertarik Nanti siapin dari sekarang Teman-teman Itu nanti Kalau yang Nerebitin artikel Dari Pihak kampus itu Ada Benefit tambahan gak kak Atau gimana Ada Benefit tambahan Itu kan Kita dari biaya kan Gak usah ya Iya Nah terus juga Akan ada Sekitar pendampingan Bisa dibilang pendampingan Untuk Publish Jadi teman-teman yang bingung Saya gak tau kak Caranya nulis artikel Saya cuma taunya mungkin Bisa lah Di bahasa Inggris Bahasa Arabnya Di bahasa oke Atau di Juara-juara Nah itu dia oke Tapi untuk Kemenulisan artikel Dia gak tau misalnya Itu ada Pendampingan dari Kampus kita Itu ada pendampingan Biasanya akan ada Di ini Sekitar Tiga harian gitu Saya juga dulu Ikut di Trawas Oh Ada Pembimbingan lah Pendampingan Sekarang ada Lagi ada Lagi ada 27 Agustus Sampai 30 Agustus Di Surabaya Itu khusus untuk Mahasiswa Mahasiswa Yang IIN Atau di luar IIN Bisa ikut kak Di luar IIN gak bisa Oh gak bisa Berarti khusus IIN aja Dan itu juga Lewat artikel Tapi biasanya Yang sangat berminat sih Seleksi juga Oke oke Dan itu Bener-bener Kita dimanjain Untuk nulis artikel Itu sangat dimanjain Buat Dari segi Fasilitas Dari segi fasilitas Jadi Kalau dibilang Saya gak tau kak Buat artikel Gampang Akan ada pendampingan Dari IIN Madura Oke Jadi Manage dari sekarang Gimana kalian Ini sekarang Fokus Caranya Nanti KK Internasional Karena KKN kolaboratif Banyak kak Iya Ada yang PT Antar PT Di Sumedep Pemakasan Ada di Ini juga Nusantara Yang kemarin Bandung Oke Soalnya mau pengen Di Nusantara Tapi takut Di pelosok-pelosok Banget Jadi pas ambil Di KKN Internasional Alhamdulillah Kalau yang dari kampus itu KKN Internasional Selain dari Malaysia Disediain juga gak kak Pilihan kayak Misalkan Thailand Atau gimana Ada Nah bisa diceritain tuh kak Kenapa harus Milih Malaysia Ada Thailand Malaysia Ada Arab Saudi Arab Saudi Arab Saudi ini Di keterangan Kan ada Kita dapat Kayak Keterangan Itu Persyaratannya Di Arab Saudi Kita itu Biaya sendiri 25 juta Terus ada yang bilang Kayak ini Itu sekalian haji gak Katanya Sekalian umroh gak Kurang tahu Katanya saya Tapi ada Katanya satu Yang tadi ini Yang ke internasional Ada yang Arab Saudi Katanya satu Saya denger-denger Tapi pastinya Kurang tahu Terus yang Thailand Itu Kayaknya gak ada Tapi yang Malaysia Kenapa saya ambil Malaysia Karena ya itu Lebih Menurut saya Belajarnya juga pakai Bahasa Melayu Ngajarnya Jadi gak Full pakai Bahasa Inggris juga Dan memang Target awal Malaysia Target awal Malaysia Jadi katanya saya juga Banyak Kan ada Saya dari awal Memang manage duluan Diatur sama saya Untuk Data-data yang pengen Saya dapat dari Saya cari dulu Permasalahan Kira-kira Permasalahan di Malaysia Itu kayak apa Jadi saya cari dulu Oh ini Lebih ke Sistem kerajaan Terus Kalau orang Indonesia Yang mau disana itu Itu harus permit Itu banyak banget Polisi yang berkeliaran Buat cari orang Ngecek Itu saya pernah juga Disambarin polisi Buat tanya Paspornya mana Jadi Yang penting Kalau nanti Ketika KKN kalian disana Ditanya Didatengin sama polisi Tugap-tugap Jadi Jangan takut duluan Apalagi kabur Kalau kabur bisa bahaya itu Bisa ditembak Malah dikira Ada apa gitu ya kan Tanya jawab Ada perlu apa gitu Ada perlu apa nih Gitu biasanya Kalau bahasa Malaysia disana Jadi ditanya Udah jawab aja Ini paspornya dan segala macam Aman pasti Kalau aman aman aja Oke Nah Pengen tau nih kak Ada fun fact ya Malaysia sama Indonesia itu kan Negara tetangga Yang kadang akur Kadang juga bertengkar tuh Bener banget Contohnya lagi Viral-viral tuh Masalah batik Katanya ada di akuisisi Gitu Iya Pernah gak sih sama orang sana itu Kakak sempet adu Selisih paham gitu Kalau untuk Malaysia Pernah Pernah Aduh Ya kan Kayak cerita sedihnya mungkin Kita kan Ini mungkin Sanggarnya itu Rame kan Anak-anak Nah kebetulan Itu asli Orang Bangladesh Sama Malaysia Oke Disana kan ada Kebanyakan Disana tuh banyak Madura Orang Madura tuh banyak banget Disana kak Madura Bangladesh Macam India Terus sama Malaysia Asli Malaysia Melayu disana Nah yang kita bentrok Waktu itu Malaysia sama Melayunya Eh Malaysia sama Bangladeshnya Kayak rame katanya Jadi Dimerah-merahin lah Gitu Saya baru sampai Loh ini kenapa Katanya saya Kok udah dimarah-marahin Gimana kalau pakai Bahasa Melayu Budak besar nih Saya sampe kaget Loh ini kenapa Katanya saya Padahal yang rame tuh Katanya Si anak-anaknya itu Terus bedanya sih Mungkin karena saya Di kota besar ya Di ini Disana tuh bersih banget kak Bersih banget Terus katanya Kalau buang sampai tuh Polisi tiba-tiba dateng Langsung kayak ditanya Kenapa buang ini Langsung didenda Katanya gitu Sangat menjaga kebersihan Bener saya Sampai sana tuh Nggak ada lihat sampah Di pinggir-pinggir gitu Meskipun Mungkin memang Di kota-ibu kotanya Kayak gitu Dan kalau masalah yang itu Yang batik itu Sebenarnya Ada Agak kurang ini Karena Di daerah Tempat saya ngajar Itu kebanyakan Orang Madura Oke Jadi Bahkan ketika saya ngajar Saya dapat ini Dapat Bekal Atau ini ibu Ibu guru Buat makan Nanti siap Dibawain sama wali murid Gitu Pakainya bahasa Madura tuh Kak Ada yang pakai bahasa Madura Anaknya juga ada yang bisa bahasa Madura Jadi Kita juga fokus Ngajar Kak Di Malaysia itu Karena Agak ini Kalau di Malaysia kan Ngajar ya Anak-anaknya itu Umur Sekitar umur 10 tahun Kan kalau 10 tahun Itu sekitar 5 ya 5 kelas 5 SD Iya Itu harusnya udah tahu Menghitung Udah tahu baca Ini belum tahu apa-apa Kak Iya Sampai Kasian banget Soalnya Di umur yang seharusnya sudah tahu Baca tulis Menghitung Lancar membaca Itu belum tahu apa-apa Dan itu kayak karena memang krisis pendidikan Krisis pendidikan Ibu mau kemana katanya Kan baru sampai Belum lama ibu guru Jadi saya ngerasa kayak Gimana ya Mereka yang harusnya dapat Kan di undang-undang kita Itu memang Kita itu Warga Indonesia Memiliki hak Untuk Belajar Menutup ilmu Jadi Kalau mereka yang disana Di negeri jiran Itu gak dapat Pendidikan Jadi Kasihan Gitu Dan memang disana sulit Kak Untuk sekolah Untuk yang bukan asli negara Malaysia Negara Di negara Malaysia Kalau bukan orang sana asli Oke Akhirnya kayak Kasarannya lah Ada diskriminasi Kasarnya kayak gitu Jadi Ada program Jadi dari KBRI nya Gitu Jadi Gak boleh ada masalah-masalah Yang nanti Bersinggungan dengan Si kerajaan Malaysia Jadi kita fokus ngajar aja Gitu Jangan di post Jangan di apa Gitu Karena takut terjadi Hal-hal yang tidak Mengenakan Iya Kan 28 hari ya Kak 28 hari Di Malaysia Itu kan Kalau misalkan Ada orang itu Yang tinggal di suatu tempat Baru Itu kan biasanya Kita membiasakan bahasanya Iya Nah Kalau pas pulang Baru pulang ke Indonesia Itu ngerasa belibet gak sih Kak Ngomong kayak ada Masih ketinggalan tuh Bahasa Malaysianya Atau gimana Iya Awalnya pertama kali dateng Di chat aja Chat WA Saya gak sadar Saya bilang Adalah kat situ Kat disana tuh Kamu orang mana Mentang-mentang dateng dari Malaysia Padahal sama sekali gak disengaja Gak ada unsur ketersengajaan Terus Saya bilang Memang kayak gini mungkin ya Awal-awal dateng Agak belibet juga Terus saya bilang Kalau ngomong secara langsung tuh Awak nih macam mana Aku pula lah Salah Eh kamu tuh Kalau bilang Tuh dah Ini masih tetap ada gitu Tapi Namanya juga mungkin Proditatris bahasa Indonesia ya Jadi kembali lagi ke asalnya Tetap pakai bahasa Indonesia Karena disana Meskipun Melayu Tidak terlalu Melayu Karena kita yang ngajar Itu anak-anak Indonesia Jadi mereka juga campur-campur Pakai bahasa Melayu Pakai bahasa Indonesia Kita ngajar empat bahasa Bahasa Madura Bahasa Indonesia Bahasa Inggris Bahasa Arab Jadi untuk anak-anak Sebenarnya lebih kepada Ingatan aja sih Lebih warna Lebih angka Itu bahasa Inggris Bahasa Arabnya gitu Fokusnya di pengaji Karena katanya Yang mereka nanti tuh Akan pulang ke Indonesia Itu pastinya dipondokkan katanya Oke Jadi karena memang Dari sistem pengetahuan Itu kurang Jadi takut Kalau di sekolah Negeri atau swasta Itu mereka takut tertinggal Sangat-sangat tertinggal Jadi kan kalau dipondok Masih bisa Kayak gitu Oke Terus Pengen nih tanya Kalau misalkan di Malaysia Itu kan Negara dengan Pengguna MRT ya kak ya MRT Itu gimana itu? Iya Diceritain ada kisah Apa Ada kisah sedih Atau menyenangkan pakai MRT Pengalaman pertamanya Gimana? Kalau menyenangkan Sama gak ada sih Ada semua Ada semua Yang gak menyenangkan Kita Ini bahas grab dulu ya Sebelum MRT Nah grab itu disana tuh Lumayan Lumayan sangat mahal Oke Untuk orang Indonesia Gitu Karena temen saya Yang dari Kelang Ke Kelsisi Resower itu Hampir sekitar 70 ringgit 70 ringgit Itu kalau 70 ringgit Dirupiahkan Itu sekitar 300 ribu Berangkatnya aja Jadi dia pulangnya Sekitar 600 ribu kan Pulang pergi Gitu Itu waktu itu Kita disamperin Sama Prodi Ini Kak Prodi Sama Sek Prodi Kita disamperin Sama mereka Empat anak itu Bahasa Indonesia Kita disamperin Ke Malaysia Gitu Terus Kalau yang enaknya Itu murah Kalau ikut bis Itu cuma 2 ringgit Ikut bis Itu ada bis Kita cuma nunggu Di bisnya aja Bus Di sana Bus namanya Bus kita nunggu Di tempatnya Terminal bus Terus Kita tunggu Ada tujuan Jadi kalau Kita masukkan kartu Bayar Ini bisa Bayar Bayar pakai Email gitu lah Bahasanya Sama MRT juga gitu Kayak QRIS Itu Apa QRIS Enggak sih Enggak Belum Kalau di sana enggak Lebih ke kayak kartu Kartu Semacam KTP IC Disitu ada uangnya Kan kalau kartu kita kan Enggak ya Enggak ada Kalau di sana itu Udah ada sama saldonya Jadi kalau kita keluar Naik bus Itu langsung kita Masukkan 1 orang gitu Atau 3 orang Ini untuk 3 orang 3 kali ini gitu Jadi bisa Waktu itu saya ikut Untuk ustadahnya saya Ikut Ikut beliau Ke pasar coket Oh namanya pasar coket Pasar internasional katanya Oke Karena Cina Bangladesh Madura Oke Ada di sana semua Yang jual Semacam Pasar kolpajung Gini ya Kalau pasar kapasan Di Surabaya Semacam kayak gitu Nah terus Kalau MRT nya Itu kita Tuker koin Karena kita enggak punya kartu Nah sama Kartunya yang IC itu Oke Kalau yang punya Tapi enggak bisa kayak bus Kalau bus kan bisa Ini untuk 3 orang 2 orang gitu Kalau MRT enggak bisa Itu tetap Pakai Kita harus Masukkan uang kertas Diganti koin Ada koin Koinnya beneran kayak Mainan anak-anak Mainan anak-anak Kayak gitu doang Tapi harus dimasukin Baru kita boleh masuk Memang koin khusus gitu ya Kak Iya Di step pemberhentian Jadi Kalau Saya waktu itu Ke Ini Ke Pavilion Pavilion Apalah lupa namanya Disana banyak banget Pavilion Jadi Waktu saya sampai Di pavilion itu Ada di Betu Kev Oh betu kev Iya Betu kev Pavilion Jida Apa gitu ya Ya kayak gitulah Pavilion sana Nah Sampai disana Kita Ada bis Percuma Bus percuma juga Jadi dari Kita pake MRT Terus kita turun Di terminal Tunggu bus yang percuma Jadi Gratis gitu ya Bus gratis Nah disitu Sekitar 5 ringgit Kalau MRT nya kan Murah sih kata aku Soalnya Pake kereta Tapi Itu Lebih murah Dan cepet juga Keretanya Lebih di atas Gak di bawah Terus Yang bus itu Ada dua tingkatan Ada yang di atas Dan yang di bawah Bahasnya percuma Oke Gitu Dan Kita bisa dibilang Gini Kan KKN ya KKN Malaysia Internasional Nah singkatannya Bukan cuma Kuliah kerja nyata Apa tuh kan Kayaknya KKN Kuliah Kuliah Kerja Ngelayap Oke Jadi kita Jalan-jalan ya Iya sering banget Kita tuh ke Twin Stower Oke Karena memang pusatnya disana kan Malam Siang gitu Saya kesana waktu itu Hari kemerdekanya Jadi Warna Twinsnya Twins towernya tuh Towernya tuh warna Benderanya Terus kesana lagi Putih sudah Oke Warna full putih Terus Kalau Ke betuk cave Itu kayak tempat Ibadah orang Bukan Buddha Lebih ke kayak Hindu Yang tangganya ada banyak Itu ya kak Bener Yang warna-warni Kakak pernah kesana Iya Kebetulan Waktu SD aku pernah kesana Iya Waktu itu disana Dan Effort banget Yang ke atas Pengen tau kan Kepotan Ternyata sampai Pertengahan Lelah banget Tapi sampai ke bawah Sampai ke atas Kuliah ke bawah Kalau di Berarti 2023 ya kak KKNnya Atau ke 2024 2024 2024 Barusan Juli Kita berangkat Tanggal 14 Juli Kita pulang 10 Agustus 10 Agustus Baru banget berarti ya Iya Tapi ini masih fokus Ngerjain laporan Ngerjain laporan KKN Sama Karena gak usah PWL kan Jadi fokus di laporan Sama fokus di Yang itu Artikel Menggunakan data Malaysia Oke Itu Biar gak usah skripsi Terus Ngomongin Masalah Liburan tadi ya Di Malaysia nya Ada gak sih kak Makanan Malaysia yang bikin Sampai Indonesia tuh Masih pingin makan lagi gitu Atau lidahnya Lebih cocok ke Indonesia Kayak biasa aja di Malaysia Nah ini agak Cerita pahit ya Oke 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 Bukan lebih cerita senang Cerita pahit Jadi gini Kan disana ada dua macam Bangladesh kebanyakan memang disana orang asing katanya Iya Bangladesh sama Melayu Tepat banget Disana bukan apartemen sih Kalaupun tempat tinggalnya saya Bukan lebih mirip memang apartemen Tapi bukan apartemen yang wewah Nah di depannya tuh langsung cafe Restoran Oke Jadi turun langsung ada gitu Nah duduk Kita beli lah Kita beli yang namanya Disana itu Kalau macam Roti canai Roti canai Roti canai kan disini Kalau Indonesia ternyata Roti canainya tuh Divariasi Oke Ada roti canai coklat Kacang Tapi kalau disana Aslinya itu hanya satu Apa Polos Telur Iya Roti canai telur aja Terus sambalnya semacam rasa terasi Oke Nah Terus kita mau coba kan Roti canai yang lain Cuma belinya bukan di Melayu lagi Iya Di Bangladesh Di Bangladesh Katanya sih namanya tuh Grand Lake Grand Lake Chicken apa gitu katanya Cheese chicken apa gitu Jadi ada Grand Lake kayak bawang putih Terus ada ayam Ada rasa kejunya Katanya Belilah kita Untungnya cuma beli tiga Dan kita waktu itu agak rame Sekitar enam orangan Itu pun gak habis Gara-gara Rasanya Bawang putih semua Jadi selain tepung Itu rasa bawang Atasnya full Itu bawang Udah terus Sambalnya itu bukan kayak sambal terasi Sambalnya Daun mint Di blender Terus yogurt Yogurt itu dari bawang putih juga Ya ampun Terus cheese-nya itu Sedikit banget kejunya Itu lebih kerasa kayak Gimana kalau orang Bangladesh Rasa bawang tuh Iya Bawang kari-kari gitu Nah Itu udah Langsung kayak sekali coba Temenku yang gak tau Langsung Enak katanya Yang pertama kali makan kan saya Wah enak banget Ketanya saya Makan banyak kan Diambil banyak Terus diambil Mana ngambilnya yang Yogurt Yang yogurt sauce Itu Bawang gitu ya Bawang Udah rasa bawang Masih tambah bawang Jadi langsung Mau muntah disitu Gak jadi Karena ada yang jual kan Tapi dia tetap pergi Kesana Yang ke bagian belakang Buat muntahinnya Terus makanya Ya udah kan Sayang gitu Gede banget kak Nampan besar Piring besar Kayak orang Gimana kalau film-film India Iya Piring nampan tuh besar Nah kayak gitu Harganya berapa itu kak? Disana Sekitar Kalau yang worth it canai Tiga ringgit Tiga ringgit Lumayan lah katanya Worth it Tapi kalau yang Gerelik itu Lima ringgitan kayaknya Udah lebih mahal gitu Iya Ternyata lebih ini Lebih agak-agak cocok banget Di lidah Terus temennya saya Mau beli Ini lagi Kalau saya kan suka Lebih mie Beda lagi Kita bertiga Turun lagi makan Nah Kalau saya suka banget Karena enak Banyak lagi Mie Terus temen-temen saya tuh Pengen nyoba yang lain Katanya Oke gak apa-apa Belilah nasi lemak Nasi lemaknya itu Mereka gak beli di Melayu Belinya di Bangladesh Gak tau kita Karena nyatu Dateng Katanya mau pake ayam Pake ayam apa enggak Katanya Gak pake Katanya Terus pake Apa namanya Telur aja Nah oke Dateng Sampai-sampai telurnya mentang Temen saya gak tau Kalau telurnya bakal itu Soalnya nasi lemak di pesawat Itu enak banget Itu gak sesuai Ekspetasinya kita Kiranya Nasi lemaknya sama Dengan yang di pesawat Terus temen saya tuh Makan Cepet banget Dia langsung balik ke SB Ke sanggar belajar Cuma apa Buat muntahin lagi Karena gak kuat Jadi temen saya Sama saya makan Masih santa Yang temen saya Nasi lemak itu Yang gak enak Oke Kasian banget Nah ada dua pertanyaan terakhir nih Kak Yang pertama Apa sih Kak Tantangan Dari KKN Internasional sendiri itu Untuk KKN Internasional Tantangannya Sebenernya banyak ya Izin orang tua Oke Izin orang tua itu Tim saya Tim saya Temen saya Iya Itu ada Dia itu baru daftar dulu Setelah lulus Baru dia Kasih tau ke orang tuanya Oke Kalau saya Pas daftar Saya ngasih tau ke orang tua Sebenarnya Agak ini Kenapa harus jauh Katanya Saya bilang Daripada di Kalimantan Katanya saya Jadi Mending di Ini aja kan Di Malaysia Ya gak apa-apa Katanya Gratis gitu Katanya Iya gratis Katanya saya Kalau misalnya Saya dapet Terus Izin orang tua Terus kedua Selain izin Juga Kesibukan Ini Kan saya juga Kesibukan di Indonesia Itu saya terbitin Publish artikel Oke Nah untungnya Waktu itu zoom Jadi gak perlu Ke Surabaya Atau kemana Untuk Waktu itu kan di Surabaya Publishnya Jadi gak perlu Menyelesaikan Lebih dulu Jadi bisa saya zoom Di Malaysia Waktu itu Tantangannya juga Kita sulit dihubungin Yang Sanggar belajarnya saya Soalnya kami tuh Gak punya paketan semua Oke Kan beda paketan ya Beda data Paket data itu beda banget Di sana Jadi harus pakai data yang lain Jadi kita harus beli dulu Nah terus yang bagian Teman-teman saya yang lain Dan saudaranya teman saya juga Yang ada di Malaysia Bingung kok ini gak ada kabar Seharian Karena waktu itu Kita langsung ngajar Kebesokannya langsung ngajar Jadi gak sempat keluar Buat beli paketan Oke Itu sih Tantangannya lebih ke kayak itu Karena kalau uang Aman lah Aman lah Gratis terus juga Kebetulan Waktu itu Beasiswa saya Genby Generasi Baru Indonesia Bukan generasi Bank Indonesia ya Generasi baru Indonesia Iya Banyak yang salah Nah itu baru cair Oke Jadi Alhamdulillah Langsung ada Gitu Itu sih Lebih kayak gitu Terus pertanyaan terakhir nih kak Menurut kakak itu Kakak internasional Bisa gak sih Menjadi solusi Untuk globalisasi pendidikan Indonesia Oke Untuk Ini bisa Katanya saya sangat bisa Karena begini Dengan adanya pengalaman yang mahasiswa miliki Mereka tahu Jika Udah terjun nanti di Malaysia ya Mereka bakal tahu Dengan Mereka terjun langsung Itu mendapat pengalaman Secara langsung Dan pendidikan Itu gak mudah Untuk didapat Seperti yang kita dapat di Indonesia Untuknya yang anak-anak Malaysia Jadi itu Sangat bisa Mempengaruhi Pendidikan Memang krisis ya sekarang Pendidikan Karena memang sekarang Lurus MA Langsung punya pekerjaan Ngapain Kuliah tinggi-tinggi Juga Ujung-ujungnya jadi Ini Gak dapet apa-apa Apalagi perempuan Ujung-ujungnya jadi Ibu rumah tangga Ibu rumah tangga Mainnya di dapur Gitu Tapi Untuk jadi perempuan yang punya nilai Punya value Itu Berbeda Pasti pandangannya Jadi Madrasah pertama Bagi anaknya Jadi gimana Generasi itu dilihat Pendidikannya Itu dilihat dari ibunya Oke kak Kalau gak dilihat dari ibunya dulu Memang peradaban itu ada di perempuan Iya Jadi Rusaknya suatu peradaban Atau pendidikan Itu dilihat dari perempuannya Jadi jangan Judge Kalau perempuan itu gak Harus mainnya di dapur aja Iya Itu salah banget Jadi Pendidikan Kalau memang Indonesia ingin pendidikan maju Itu Harus ada lebih banyak lagi program-program Yang seperti program kakak internasional ini Karena selain menambah relasi Pengalaman Juga pengetahuan Yang memang kita belum tentu bisa dapat di Indonesia Itu sangat Apa ya Berbeda sekali Indonesia dengan Malaysia Kayak gitu kak Dan ini ya Untuk mahasiswa mungkin Ada ini Jadilah mahasiswa Yang tidak takut gengsi Oke Jangan peduli dengan gengsi Dan jadilah mahasiswa yang memiliki nilai Dan value Agar kamu nantinya bisa dihormati dan dihargai Oke Itu Quats dari kakak ya Bisa sekaligus menutup Obrolan kita hari ini Iya Nah dari obrolan kita hari ini Kita bisa melihat bagaimana pengalaman KKN internasional di Malaysia Itu bisa memberikan pelajaran berharga bagi mahasiswa Yayan Madura Dan kita semua penonton sahabat KTV semua di rumah Dan pengalaman ini tidak hanya memperkaya wawasan mereka Tetapi juga memperkuat hubungan antarbangsa di bidang pendidikan Betul sekali Semoga cerita dari kak Siva bisa jadi pembelajaran Dan menginspirasi buat mahasiswa-mahasiswa Yang nantinya mungkin pengen KKN juga KKN internasional Ataupun Nusantara juga Gak kerasa ya kak Udah menemani selama beberapa menit ini Terima kasih buat sahabat KTV Yang udah mendengarkan Madura Podcast hari ini Semoga obrolan kita bermanfaat dan dapat menginspirasi sahabat KTV semua Sampai jumpa di episode selanjutnya Selamat beraktifitas Bye-bye Sub indo by broth3rmax